Intro Bia Cukai, BNP, bekerjasama Menindak lanjuti adanya laporan Bahwa akan masuknya sabu-sabu Yang diperkirakan mungkin tadinya 5 kilo Ternyata setelah didalemi 7 kilo Ekstraksi juga begitu, tadinya 5 ribu ternyata ada 15 ribu Jadi ungkap ini benar-benar murni bekerjasama Antara penegak hukum, Bia Cukai, BNP, dan Direktur Narkoba Tentunya ini adalah hal yang membanggakan Artinya kita aparat penegak hukum sama-sama memiliki komitmen yang sama Yaitu bagaimana menghilangkan, mengungkap, menangkap para pengguna, pengedar, maupun mungkin pemilik modal Terkait peredaran narkoba di promosi Kementerian Barat Mungkin rekan-rekan wartawan sudah mengetahui Dimana bulan-bulan yang lalu banyak ungkap Yang dilakukan dari aparat 5 kilo dari Oleh rekan-rekan TNI Kemudian 12 kilo oleh Pores Sanggau Kemudian kemarin juga ada kurang lebih 1 kilo Jadi kami aparat penegak hukum yang hadir disini Selalu berkomitmen Ya mulai dari Pak Jaksaan, dari Mengpungam, dari BNP Akan terus membahasmi Agar Provinsi Kalimantan Barat Tidak menjadi Tempat peredaran narkoba Khususnya yang dari Negara Malaysia Memang ini dijuruh barang ini dari Negara Malaysia Setelah kita deteksi Ternyata Sama informasi yang kita miliki dengan BNP Sehingga kita bersama-sama Jadi ungkap ini Ada beberapa tersangka Mungkin kalian bisa lihat Tersangka yang kita ungkap disini ada 6 Kemudian Tentunya akan kita tindak lanjuti Artinya proses Kita tidak kenal Ampun terhadap Para Pengguna Peredar Maupun bandar Sehingga Sampai saat ini pun Kita akan terus berkomitmen Mungkin itu aja Untuk berserat waktu Mungkin dari Rekan-rekan BNP bisa mengecek Barang yang kita cita ini Asda atau tidak Ya Selasa itu aja Saya Rie Wassalamualaikum Yang diperkirakan mungkin Tadinya 5 kilo Ternyata setelah didalemi 7 kilo Restaksi juga begitu Tadinya 5 ribu Ternyata ada 15 ribu Jadi ungkap ini Benar-benar Murni Bekerjasama Antara Penegak hukum Bia Cukai BNP dan Ditor Nakuba Tentunya Ini adalah Hal yang Membanggakan hatinya Kita Aparat penegak hukum Sama-sama Memiliki komputer yang sama Yaitu bagaimana Menghilangkan Mengungkap Menangkap Para pengguna Mengedam Maupun Mungkin Pemilik modal Terkait Peredaran narkoba Di Proses Pemukan Barat Mungkin Rekan-rekan wartawan Sudah Mengetahui Dimana Bulan-bulan yang lalu Banyak ungkap Yang dilakukan Dari Aparat 5 kilo Dari Oleh Rekan-rekan TNI Kemudian 12 kilo Oleh Pores Sanggal Kemudian Kemarin Juga Ada Kurang lebih 1 kilo Jadi Kami Aparat penegak hukum Yang hadir disini Selalu Berkomitmen Mulai dari Pak Yaksaan Dari Mengungkap Dari BNP Akan terus Membasmi Agar Provinsi Kalimantan Barat Tidak Menjadi Tempat Peredaran Narkoba Khusususnya Yang Dari Negara Malaysia Memang Ini Jujur Barang Ini Dari Negara Malaysia Setelah Kita Deteksi Ternyata Sama Informasi Yang kita Miliki Dengan BNP Sehingga Kita Bersama-sama Jadi Ungkap Ini Ada Berapa Tersangka Mungkin Bersambung 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 Tentunya Akan kita Tindak Lanjuti Artinya Proses Kita Tidak Kenal Ampun Terhadap Para Pengguna Peredaran Peredaran Banda Sehingga Sampai Saat Ini pun Kita Terus Berkomitmen Mungkin Itu Aja Untuk Mencikat Waktu Mungkin Dari Rekan-rekan BNP Bisa Mengecek Barang Yang kita Cinta Ini Asda Atau Tidak Selasa Itu Aja Sekarang Barang Bukti Akan kita Cek Ini Benar-benar Sabu Atau Bukan Jangan-jangan Tawas Atau Apa Eksaksi Diambil Satu Satu Jadi Dari Barang Bukti Seluruhnya Bisa Kita Selamatkan Masyarakat Berjumlah 88.634 Jiwa Dari Barang Bukti Yang kita Amankan Ini Dapat Menyelamatkan Anak Bangsa Kurang Lebih 88.634 Jiwa Jadi Kalau Ini Sempat Lolos Generasi Kita Yang Terkena Dampak Ini Jumlahnya Segitu Gad Masyarakat Sip 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 Terima kasih telah menonton Rekan-rekan wartan dapat mengasihkan bahwa itu barang asli Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton